Menelusuri sejarah tempe tak bisa lepas dari bahan bakunya, yakni kedelai. Menurut pakar tempe dari Universitas Gajah Mada, Maria Stuti, dalam Bunga Rampai Tempe Indonesia, kata kedelai yang ditulis kadele dalam bahasa Jawa, ditemukan dalam Serat Seri Tanjung dari abad ke-12. Selain itu, kata kedelai juga dijumpai dalam Serat Centini yang ditulis oleh Juru Tulis Kraton Surakarta, Radian Ngabai Rongo Sutrasno pada tahun 1814. Berdasarkan pelintian genetik, kedelai berasal dari Tiongkok, meski tidak ada keterangan apakah jenisnya itu kedelai hitam ataupun kuning. Menurut sejarawan Ong Hockham dalam Tempe Sumbangan Jawa untuk Dunia, yang terbit pada harian Kompas tanggal 1 Januari tahun 2000, kacang kedelai sudah ada atau sudah dikenal sejak 5.000 tahun yang lalu di Cina. Namun, Maria Stuti mempertanyakannya, jika berasal dari Tiongkok, mengapa kedelai tidak pernah disebutkan dalam jenis-jenis komoditas yang diperdagangkan di Jawa? Musafir Tiongkok, Mahuan yang mengunjungi Majapahit sekitar abad 13, mencatat bahwa di Majapahit terdapat koro podang berwarna kuning, tanpa menjelaskan kegunaan kacang tersebut. Dia tidak membandingkan kacang itu dengan kacang yang ada di negerinya, seperti halnya membandingkan suhu udara di Majapahit dengan suhu yang ada di Tiongkok. Ini menunjukkan kacang yang ditemui Mahuan belum ada di negerinya. Penemuan tempe berhubungan erat dengan produksi tahu yang ada di Jawa, karena keduanya dibuat dari kacang kedelai. Tahu sendiri dibawa oleh orang Tiongkok ke Jawa yang mungkin sudah ada sejak abad ke-17. Bukan hanya bahannya yang sama, akan tetapi mungkin juga secara langsung penemuan tempe berkaitan dengan produksi tahu, tulis Ong. Ong juga kemudian mengaitkan perkembangan tempe dengan kepadatan penduduk, baik di Tiongkok maupun di Jawa. Kepadatan penduduk sejak berabad-abad telah mempengaruhi seni masak yang ada di Tiongkok. Akibat kepadatan penduduk terjadi persaingan ruang antara manusia dan hewan yang memerlukan ladang, rumput luas bagi kehidupannya. Akibatnya, seni masak Tiongkok berkisar pada hewan peliharaan rumah seperti babi, ayam, bebek, dan sebagainya. Keadaan tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Jawa. Pekarangan menyediakan bahan baku makanan seperti ayam, kambing, sayur, kelapa, dan lain-lain. Baru dalam abad ke-19, menu hewani akhirnya berubah menjadi tempe. Ini akibat kenaikan jumlah penduduk yang amat tinggi pada abad ke-19. Sehingga Pulau Jawa menjadi wilayah pertama yang sangat padat di Asia Tenggara. Kalau ditilik dari muasal katanya, menurut Astuti, tempe bukan berasal dari bahasa Tiongkok, tapi bahasa Jawa kuno, yakni Tumpi. Makanan berwarna putih yang terbuat dari tepung sagu dan tempe berwarna putih, sama. Ketika tempe yang ditemukan dalam serat centini jilid ketiga yang menggambarkan perjalanan cebolang dari Candi Prambanan menuju Pajang, Mampir di Dusun Tembayat, wilayah Kabupaten Kelaten, dan dijamu makan siang oleh Pangeran Bayat dengan lauk seadanya, Brambang, Jai, Santen, Tempe, Asam, Sambal Letoan. Sambal Leto dibuat dengan bahan dasar tempe yang telah mengalami fermentasi lebih lanjut. Pada jilid ke-12, Kedele dan Tempe disebut bersamaan Kedele Tempe Serundengan. Tempe berasal dari kata Nusantara, yakni tape, yang mengandung arti fermentasi dan wadah besar tempat produk fermentasi disebut tempayan, tulis Dennis Lombar dalam Nusa Jawa Silang Budaya. Menurut Ong Lagi, dalam Encyclopedia van der Lans Indies yang terpikir tahun 1922, tempe disebut sebagai kue yang terbuat dari kacang kedelai melalui proses peragian dan merupakan makanan kerakyatan. Disebut makanan kerakyatan, kata Marioto, karena tempe diciptakan oleh rakyat, bukan di istana. Karena tempe itu muncul istilah tempe bangsa tempe, sebagai bentuk stikmasi dari kalangan priai, ujar Marioto. Sekarang tempe tidak lagi sebagai makanan rakyat. Marioto menambahkan, pamor tempe semakin terangkat ketika gairah kuliner semakin meningkat, sehingga tempe menjadi makanan untuk semua kalangan. Oke, itu saja info yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!